Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat makota dari kertas karton Nah ini kertas ukuran 7x7 cm kita akan buat seperti kelopak bunga Nah ini kita akan gunting, jadi ini kita bisa jadikan satu ya Jadi ini dua lembar, kita jadikan satu biar nanti lebih cepat saat kita menggunting Nah kalau sudah kita gunting seperti ini, kita akan gunting pada bagian bawahnya Pada bagian tengah, nah seperti ini Kalau sudah selesai, kita akan lem, kita lem, kemudian kita rekatkan Nah lemnya ini, gak harus lem ini ya, kertas bisa diganti juga dengan lem tembak biar nanti lebih cepat kering Nah seperti ini, selanjutnya ini kertas 5x5 cm, kita akan lipat membentuk segitiga Nah seperti ini kita bentuk segitiga, nah kita lipat lagi Nah dan selanjutnya kita lipat lagi, jadi kita lipatnya ini 3 kali ya teman-teman Selanjutnya kita akan gunting pada bagian tengahnya, kita akan bentuk seperti kelopak bunga Nah seperti ini, jadi kita gunting pada bagian atasnya itu nanti bentuknya sedikit lancip Nah kalau kita buka, nanti akan berbentuk seperti bunga Nah selanjutnya kita akan gunting salah satu lainnya, kemudian kita gunting ke tengah Nah ini nanti kita akan membuat seperti mirip bunga sakura Nah seperti ini, kita langsung serut pada bagian pinggirnya Dan ini kita kasih gambar sepidol sederhana, dan kemudian kita tempelkan Selanjutnya ini kertas kardus atau kardus bekas Nah seperti ini, dengan ukuran yang tadi bisa kalian screenshot Nah kemudian kita lapisi Selanjutnya ini kita akan lem Nah ini kita tekuk sedikit, kemudian kita akan lem Ada bagian yang melengkung, nah seperti ini Kemudian kita lem Ini kita menggunakan lem tembak ya, biar nanti hasilnya lebih kuat Nah seperti ini, kemudian kita tempelkan Nah selanjutnya kita akan tempelkan kelopak bunganya Jadi kita tempelkan pada bagian pinggir, nah seperti ini Pada bagian pinggir kita tempelkan satu persatu Jadi kita kasih lem pada bagian bawahnya, seperti ini Kemudian kita tempelkan Nah selanjutnya kita tempelkan lagi pada bagian bawahnya yang tadi Jadi ini ada dua layer ya, bagian atas dan pada bagian yang tengah Nah seperti ini kita tempelkan, tempelkan sampai nanti ke ujung Nah kalau sudah selesai, nanti kita bisa lengkungkan sedikit Biar nanti hasilnya lebih bagus Kita bisa menggunakan lidi Nah selanjutnya ini bunga yang tadi, bunga sakuranya kita akan tempelkan pada bagian Pada bagian bawahnya kelopak ya Jadi untuk menutupi bandunya Seperti ini kita tempelkan melingkar Jadi ini kita tempelkan semuanya Sehingga bandunya tidak terlihat bagian putihnya Nah kalau sudah seperti ini Kita bisa kasih tali Ini kita hanya menggunakan tali rafia Kalau kalian ingin lebih cantik, lebih keren Bisa ganti dengan pita satin Nah ini sudah selesai Semoga bermanfaat dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax